Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi main game Rakuen, tapi sepertinya nggak ngelanjutin sih, tapi namatin. Kayaknya sih udah mau kelar ya, soalnya kan finish line-nya itu udah di depan mata kan sebenernya. Tapi kemarin gue tunda karena gue pengen lihat keliling dulu, siapa tau masih ada yang bisa dicek lagi. Tapi kalau misalkan nggak ada, yaudah langsung kita ketemu Morizora dan credit title review. Yaudah, kita masuk ke gamenya ya, yuk! Oke, keliling-keliling dulu rumah sakitnya dia ya ini. Kamarnya dia cantik banget ya. Oh, nggak bisa dilewatin. Ini rumahnya si naga, nggak bisa. Akhirnya kita ke tempat yang pertama kali kita datangin. Oh, iya. Beli itu. Beli lukisan. Coba-coba. Masih inget nggak gue tempat ya? Kita lihat ya. Tapi kenapa banyak pintu-pintu ini? Yang masih dikunci gitu ya. Oke. Yang masih dikunci gitu ya. Nanti kalau gue lama ketemunya gue cepetin Oh, disini ternyata Berarti udah semua Awalnya tadi Awalnya tuh gue pikir Baki ini bisa dinaikin Terus ada Batu biru bisa dihancurin Ternyata tidak bisa Kita balik lagi dulu Ke rumah sakit Gue masih penasaran dari si Kazuko Sama si siapa Sama si Kisaburo Kazukunya sih disini ya Kisaburunya dimana Tuh Kisaburunya gak ada loh disini Apa Masa sih Pintunya dikunci Buong Ini Apa Apa Anjana Tuh Satu Anjana 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 Kisaburunya Anjana Boge Anjana Anjana Siapurunya Anjana 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 Bisa buruk gaada, Su gaada Ah kita bisa nanya Su Su Maaf Dia minta aku untuk make sure bahwa topless kelerenya itu ada di ruangan kamu Su juga bilang kalo kamu harus merawat semua planet-planetnya dia Dan kamu udah bikin dia tuh bahagia banget Oh bentar, ini dialog baru nih Kehidupan tuh aneh ya Ketika kamu ngerasa kamu ga bisa kemana-mana Hal paling random Ngingetin kamu Bahwa kamu tuh harus selalu berharap Kita ga akan tau apa yang akan terjadi Apakah kita akan gagal, apakah kita akan sukses Apakah kita akan tenggelam, atau kita akan berenang Kita ga tau Tapi aku udah belajar bahwa Kita ga bisa ngejalanin hidup tuh dengan rasa takut dan rasa ya Rasa Kita cemas Atau kita ga bener-bener hidup Kita harus berharap untuk yang terbaik Dan ngelaju terus setiap harinya Itu yang terbaik yang bisa kita lakukan Makasih ya udah peduli Dan ngingetin aku Kalo pentingnya untuk berharap Itu bener-bener jauh-jauh berarti banget Daripada yang kamu tau Ini ga ada dialog baru Ini juga ga ada yang baru Ini juga ga bisa diakses ya Kenapa? Gua pikir tuh bakalan ada jalan disitu Ya kita taruh beberapa barang yang udah kita temuin Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Kayak ini ada yang belum lengkap deh Ga tau sih Ini kosong Ini kosong Ini kosong Ga tau Milih musiknya agak ini ya Agak ribet ya Oke sepertinya sudah tidak ada yang bisa kita lakukan lagi Itu artinya Kita harus kembali Ke Tempat dimana Tujuan awal kita Melakuin perjalanan ini Kita ngobrol dulu Oh kamu udah nemuin Anak kamu ya Seneng denger ya Morizara awal kita Morizara awal kita Terima kasih telah menerima Oh ada dialog-dialog khusus ya Untuk say thank you gitu lah istilahnya Iya nih pada say thank you semua Rata-rata Sampai jumpa Sampai jumpa Nah tadi udah Gue pengen ke Tempat naga Tapi yang sebelahnya Kan waktu itu ditutupin sama info ya Ini Ini maksud gue Ternyata gak ada apa-apa Ya sudah lah Nanti jangan ngerasa aneh kalau misalkan gue potong-potong videonya Soalnya Ternyata gue ke lokasi ini dan tidak ada hasil apa-apa Jadi yaudah Jadi yaudah Mendingan kan langsung gue cepetin kan ya Are you ready to visit Morizara If you need to talk to anyone or finish anything It's probably best to do it before we see him I'm ready to make my wish Are you completely sure? I'm sure Aku yakin Oke sayang Let's go Akhirnya The Great Morizara So you're the one who woke me Jadi kamu adalah anak yang ngebangunin aku ya? Iya Aku pernah dengar hal-hal gitu Yang terlalu Sunyi untuk telingaku Aku ngedengar rasa takut mereka Aku juga pelajarin apa yang mereka rindukan Aku juga belajar Dari harapan-harapan mereka Dan mimpi-mimpi mereka Dan aku mau Hal-hal itu untuk mereka Aku benar-benar mau Hal-hal tersebut untuk mereka Dan akhirnya kamu udah Menyelesaikan challenge yang diberikan oleh Hutan ini Dan aku akan mengabulkan satu permintaan Jadi Restor aku Bocah kecil Apa yang kamu harapkan? Harapan aku Ya Apa harapan kamu Bocah kecil? Aku harap Aku harap Aku bisa mengendarai Rahu ajaib kamu Aku mau berlayar Kerakuen Very well then Baiklah kalau begitu Harapan kamu Kukabulkan Kapal naga yang sesungguhnya ini Ma Aku gak percaya Kalau aku bisa Sampai disini Ya Ini adalah Perjalanan yang Sangat panjang Kamu udah ngelakuin Yang terbaik Mama Fembrok juga Mama adalah Pahlawan mama yang paling pemberani Alasan mama untuk tetap Melanjutin ini semua Apapun yang terjadi Aku gak akan pernah untuk Stop menyayangi kamu Jangan lupa ya Oke Janji Kamu akan tetap Selalu jadi anakmu Merani Dan tetap Memancarkan cahaya kamu Mama Mama pengen Kamu tahu Kalau hati yang baik kamu Dan Semangat kamu yang lembut itu Adalah Hadiah istimewa Mama Mama bakalan Kangen banget sama kamu Mama bakalan Kangen banget sama kamu Sayang Ma Iya sayang Mama adalah Pahlawanku Janji ya ma Kalau mama bakalan kuat Demi aku Mama janji I love you mom I love you Beneran dong Beneran Ya ini kita lihat ya Di atas ada kisah buruh Di bawah ada Uma Ada Su juga Alias mereka Ayah dan anak Disini juga Ada papanya Papanya boy Dan ada kita Si boy Alias juga papa dan anak juga Jadi terjawab ya Kenapa kisah buruh Udah gak Ngasih penjelasan Sebelumnya Karena Waktu itu udah Terakhir kalinya Dia ada disitu Terima kasih telah menonton warga-warga Morizora Mungkin ya, kiranya Winston sama Gemma, Winston sama Gemma udah gak ada di tendanya Mereka kumpul bareng ya semuanya Ini Andi Goa ya, gue gak tau nih Keluarganya Tony juga udah happy-happy Tumbuh pohon baru ya itu ya Tunas baru Kazuko lagi sibuk sama tokonya Tokonya udah rame banget Yang kuat ya Kazuko Nah ini nih ingetan terakhirnya dia Waktu ketemu tempatnya ini Dia ngeliat semua bunganya tuh ditanam Jadi waktu itu Kisaburo tuh udah gak ada sebenernya Bukan Kisaburo nyamperin Makanya gak ada penjelasan setelahnya kan Dan cukup melegakan soalnya Kazuko bisa tau Apa yang dilakukan terakhir kali sama si Kisaburo Karena itu yang ditanya sama Kazuko kan Masih ada gak sih diri kamu yang tersisah di dalam sana gitu Dan ternyata dia namuin fakta Bahwa biru wangani tersembunyi itu Kisaburo tiap hari di rumah sakit Nanem bunga buat dia Sweet banget sih Kalo tau faktanya kayak gini sih Ceritanya ya semua bagus-bagus sih Aduh susah ngomongnya jadi Hmm Si Lil Buds akhirnya pesta ya Party ya Nah ini mereka jalan-jalan kok Tony juga sama anaknya Ruangan yang kita bikin juga udah kepake akhirnya Kora pulang Kayaknya udah sehat dia Daniel juga Kayaknya masih di tempat situ sih Nah ini sih Jema ya Kerja ini Soalnya ada Hikari Bana Sama Libels Gila Mamanya sih Harus kuat Ditinggal suaminya Anaknya juga Sakit Tapi dia masih punya anak satu lagi kan nih Yang harus dirawat Jadi harus kuat Harus kuat banget Ini adiknya ya Good job Good job Game yang dulu Gue gak suka maininnya Awal-awal itu bikin bosenin Dulu banget ya pas Awal-awal rilis Terus Terus Akhirnya gue coba Untuk mainin Karena Setelah gue rilis Review nya itu Bagus banget katanya Terus juga Rilis di switch Waktu itu kan Tepat di Perrilisan switch nya itu Gue langsung coba beli Dan mainin Ya awal-awal emang gue agak bosen Mereka Game nya Apa sih nih gitu Masih dengan feel yang sama Waktu pertama kali gue Mainin ini game Cuma setelah itu sih Gila sih Kalau lo udah bertahan Berapa ya Satu jam lah Satu jaman Dengan game nya Lo bakalan masuk ke ceritanya Ngerasain Semua rasa sakitnya Rasa khawatirnya Rasa gak nyamannya Lo nyatu sama game nya Gila sih Ini game the best banget sih Selurut gue Kalau diingat-ingat ceritanya lagi Itu sedih gitu Pengen nangis jadinya Tapi ya Gue mau review apa ya Ya buat kalian yang Masih ragu pengen mainin ini game Main aja game nya Terus Kalau kalian emang bener-bener gak mau main Yaudah nontonin aja videonya ini Ada playlist nya kok Rapi urut Dari 1 sampai terakhir Gue gak tau Bepat berapa ini Ceritanya sih Berapa worth it banget Untuk dimainin Gue pikir tuh cuman Sampai 5 cerita itu aja udah cukup gitu Udah sedih gitu Eh endingnya Gue ditampol lagi Rasa ya Sebenernya gue emang Udah curiga sih Bakalan ke arah sana Tapi Enggak lah gue berharap Ini udah baik-baik aja lah gitu Apalagi kan terakhir kita udah nyanyi-nyanyi kan Udah berhasil gitu Menyatukan Eh Dihianatin gue Tetep aja endingnya kayak gini Ya overall ini The best banget sih Salah satu game terbaik yang pernah gue mainin Dalam hidup gue ya Kalau disuruh kasih rating Menurut gue ini 9,5 per 10 Tinggi banget ya Cukup tinggi Ya ini termasuk tinggi banget sih Untuk gue kasih rating Gue gak bisa ngomong banyak sih Ya minusnya apa ya minus Minusnya itu Dengan tipe Kalau art style Ya sih gue gak Gak protes ya Tapi Dengan tipe gamenya itu loh Yang kotak-kotak gitu Ya dengan style yang RPG gitu kan RPG base Jaman dulu banget itu Gue gak tau demen sebenernya Jujur Yang kotak-kotak Terus keliling Kayak Apa ya Terakhir gue mainin Itu tuh Pokemon gue kayaknya Gimana ya gue ngejelasin ya Gue Gue kurang tau nama style Gamenya kayak gini sih apa Tapi gue mungkin bilangnya RPG aja ya Soalnya kan Biasanya kalo kita Pake Aplikasi RPG maker kan Bikinnya kayak gini kan Ya itu yang gue gak terlalu demen sih Gue mendingan Atau dibikin kayak To the moon gitu Dia kan kayak gini Cuman lebih full screen Kayaknya lebih bagus deh Kalo mau di remake Misalkan Tapi ya Ini udah masterpiece sih Itu sih salah satu minusnya Kenapa gue Gak tertarik untuk melanjutkan ini game Karena Pas awal-awal itu storynya Belum engaging banget Terus Ditambah style Dari gamenya Bukan pixel ya Gue gak masalah sama pixel Tapi style dari gamenya itu Yang gue gak suka Makanya Dulu gue nyerah Mainin ini game Gue coba tahan-tahan Di awal-awal Pasti kalian berasa Akhirnya Gak sia-sia Gak mengecewakan Sama sekali Untuk nyobain ini game Jadi minusnya itu Udah gue lupakan semua Karena ini plus semua sih Menurut gue Terus Kalian Yang mainin ini Dan yang ngerti bahasa Jepang Juga pasti Tau Sebenernya Semua nama yang ada disini tuh Adalah Him sebenernya Kayak Yami Arti adalah kegelapan Kegelapan dari siapa ya Kegelapan dari diri kita sendiri Terus Mori Mori Zora ya Mori itu hutan ya sebenernya Terus Apalagi ya Yang gue inget Yang paling epic sih Rakuen kan Judulnya kan Rakuen Tapi sebenernya Rakuen itu ada Artinya itu Surga sebenernya Judulnya itu ada spoiler ya sebenernya Ya Jadi kalo kalian yang belum nyadar ya Mereka semua itu Sedang menuju perjalanan ke surga Ya itu aja kali ya Gue gak tau gue ngomong apaan Ini kayak Berantakan banget Soalnya udah berhubungan sama Perasaan Terus juga Udah Tadi ya gue gak mau nangis Eh malah nangis lagi Aduh Yaudah lah Mudah-mudahan sih gue bisa ketemu game-game Masterpiece kayak gini lagi sih Nanti kedepannya Game-game yang bisa Apa ya Ngiris-ngiris perasaan gue Ya Kalo kalian ada Mau rekomendasiin gue mainin game apa Udah saya di komen Kalo kalian mau nonton fullnya Ini udah ada playlistnya Jadi tinggal di klik aja di bagian playlist Suka gak suka ya klik aja tombolnya Mau share juga boleh Salah satu pengalaman terbaik gue dalam hidup Untuk mainin ini game Thank you banget Rakuen Thank you banget Kreatornya si Laura Sighihara Thank you banget udah bikin game Masterpiece ini Ya gitu aja kali ya Thank you banget yang udah ngikutin gue Mainin ini game dari awal sampe akhir Kita ketemu di game game selanjutnya Gue Zeno Bye 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 bye